Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Trans Maumere, Larantuka, tepatnya di Desa Waiara, Kecamatan Kiwapante, Kawatan Sika pada Minggu 19 Juni malam. Lalu lantas terjadi antara sebuah mobil Suzuki R3 berwarna merah dan sebuah motor Yamaha Fiction berwarna merah. Keduanya diketahui tak memiliki nombor plat kendaraan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Flores, ada Arnold Wilianto yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Arnold. Baik, Firda dan juga Tribuners, dimanapun ada berada. Saya laporkan dari Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Memang benar, Firda dan juga Tribuners, lakal lantas terjadi di dua tempat di Kota Maumere. Tepatnya pada malam Pesta Komunis Suci pertama, ratusan anak-anak di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Dimana kejadian pada malam itu memang ada dua lokasi. Yang pertama di Desa Wayara, Kecamatan Keopante. Itu terjadi pada minggu 19 Juni Marat. Dimana salah satu motor fikson diduga hilang kendali setelah bersenggol dengan sebuah mobil R3. Dimana korban, pengembudi motor tersebut mengalami sejumlah luka dan patah tulang. Dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Keopante. Namun korban mengalami luka serius dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum RSD T. Cihlisma Mere. Tribuners yang kedua melakukan lantas di Desa Geliti. Masih di Kecamatan Keopante. Dimana sebuah motor fikson bersenggolan dengan sebuah motor Revo. Akibat kejadian tersebut, salah satu dari pengembudi tersebut mengalami patah tulang. Dan sempat juga dilarikan ke Rumah Sakit Keopante. Namun korban tetap dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dokter T. Cihlisma Mere. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.